Oke, sepertinya ini cukup untuk potongan pentolnya. Ini dibikin bulet aja. Nah, ini kok ya buang. Banyak banget loh, Daddy. Nggak mau basir, Daddy. Kita masukkan sayur. Enggak, kita kelupaan. Telur. Jadi kalau siang udah makan berat kayak ini, kita biasanya soalnya makannya salad gitu. Iya, back to healthy. Kalau dibeliin bensu enak nih? Enggak mau. Sebesar, sebesarnya. Mie masih besar, baby. Hai, nama Gita Always Cheer. Kita kayaknya ke depan bakal sering buat masak-masak nih. Iya bener. Jadi sesek banget buat ibu-ibu. Dan juga para... Para apa ini? Para atlet money ya. Aku sesek. Bukan. Jadi sesek buat kalian yang emang butuh resep-resep yang unik-unik. Iya, unik-unik. Dan juga pastinya menarik dan sehat. Iya. Kali ini kita mau masak apa nih, Mom? Kali ini kita mau spesial nih masakin Daddy ya. Iya. Mau mie juga. Iya. Karena ini masakan jarang banget kita masak waktu sarapan. Terakhir kamu yang jarang banget deh. Lama banget kita masak. Sekarang kita mau masak nasi goreng. Nasi merah. Nasi goreng sehat ya. Jadi ini Momi tuh, Kapan lalu kan bilang suka eksperimen waktu makan, waktu diet. Jadinya kayak apapun makanan yang mungkin bisa diolah untuk versi sehat dibikin sama Momi. Dan ini dulu favorit banget ya Momi. Kita sampai kandung... Tiap hari ya. Iya, tiap hari. Kalau makanan favorit tuh kita terus-terusan untuk makan makanan itu terus sampai bosen. Dan sampai akhirnya kita bosen akhirnya nggak makan. Nggak makan sama sekali. Sama sekali dan baru ini mau bikin lagi nasi goreng. Iya, tapi ini ada yang beda. Kayaknya ini kita bakal bikin pedas plus ada campuran bakso-nya. Oh iya, kemarin Momi juga udah bulet-bulet bakso. Untuk resepnya udah kita bikin di Dava kita ya Momi? Udah pernah kita bikin di Bakso Sultan. Nah, judulnya Bakso Sultan itu enak banget dan wajib banget buat kalian. Coba itu full daging. Full daging. Nggak pakai tepung, nggak pakai anis. Yaudah, kita cek untuk bahan-bahannya apa aja. Oke. Oke, bahan yang pertama yang pasti banget harus ada nasi merah. Ini nasi merahnya tuh harus yang kasar ya. Jadi dibikin kayak airnya dikit tapi... Perbandingannya pokoknya airnya dikit biar nasinya lebih kayak kasar gitu. Biar rasanya tuh enak gitu, nggak lengket. Kalau kebanyakan air jadinya kayak lembek gitu. Yap, hampir sama kayak nasi putih sih. Tapi ini versi nasi merahnya. Terus juga ini nanti yang spesial banget. Memarin Momi udah bikin bakso yang... Yang tadi aku bilang bakso Sultan nih. Udah bikin. Jadi nanti dicampur biar lebih nikmat gitu. Terus... Selainnya, seperti biasa kayak nasi goreng juga ada sayur. Ini sayur sawi ya. Tuh, segar banget. Terus ada daun bawang. Bawang bombay. Terus juga... Bawang putih. Dan... Cabai merah. Eh, selanjutnya yang gimana nih, Mom? Apa nih? Bejek-bejek nih? Oke langsung aja. Jadi kita mau geprek bawang putihnya ya. Terus dicincang. Terus dicincang. Terus dicincang. Terus dicincang. Nah. Oke. Dan sehabis digeprek langsung dipotong-potong kecil-kecil. Dan seperti ini perang putih. Dipotong kecil-kecil gitu. Biar merasuk ke nasinya. Dan selanjutnya ya. Bang bombay diiris tipis-tipis. Dan selanjutnya, potong untuk pentolnya. Dipotong kecil-kecil gitu. Berarti nanti kayaknya langsung dicampur. Gimana ya? Ini terus gini. Bagian 4 saja. Oke, sepertinya ini cukup untuk potongan pentolnya. Ini dibikin bulet aja. Gila, ini kok ya, Bu. Tidak banyak banget. Kalau jadi... Nggak apa-apa, Wiss. Dibantu ya. Oke, ini potongannya udah bagus, rapi ya. Oke. Hmm. Oh, enak. Mentolnya. Oke, yang belum cabe. Kita ambil berapa ya? 10 atau 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja ya. Nanti sakit peralunya. Langsung dicincang. Jangan terlalu kecil banget ya. Jika udah, udah kelihatan utih sedikit gitu. Yes. Kita mau masak ya. Pertama, kasih minyak dulu. Yes. Ditunggu sampai panas. Ini belum panas. Oke, pertama kita masukkan bawang-bawang bayi sama bawang putih dulu. Jangan lupa, cabai. Jangan lupa, kasih minyak pijen. Jangan lupa, kasih minyak pijen. Awas, ini aromanya benar. Oke, pentol masuk ya, bakso ya. Nah, setelah basuh-masuh, kita masukkan sayur. Sudah ada layu, kita masukkan api. Jangan lupa, masukkan kecap. Oke, ini masukkan garam. Terus, pagi jamur. Sama gula. Oke, kita potongin daun bawangnya dulu. Karena nasinya udah mau matang, ini dikasihnya kira-kira aja. Kita kurin, cus. Oke, kita mau ngicip. Bismillah. Hmm, gak suka kelupaan. Telur. Oke, bentar. Kita mau telur dulu. Tangsik ada yang kurang apa gitu ya. Ternyata telur. Yes. Kita butuh dua telur aja. Padahal tadi di awal kita pikir, ada telurnya pasti enak. Betul. Langsung aja wis. Ya. Jangan lupa di telurnya, kita kasih sedikit garam. Telurnya di orak-arika. Jadi di orak-arik kayak gini. Tengah matang aja. Nah kita pindah. Kalahin lagi. Langsung. Tumplek. Cus. Enam. Nasi goreng tanpa telur pete. Udah enak gitu loh. Oke, kita icip lagi ya. Terakhir. Coba dulu. Aduh. Yuk terus. Oke, kita coba ya. Hmm. Sumpah. Kanak pokok. Oke, langsung aja kita taruh di piring. Wow. Nah, sudah jadi untuk masakannya. Kenapa kita selalu enak? Masak gini, coba gini. Nah, udah jadi guys. Atau kayak gini coba? Gimana? Oke. Kan gak enak ya? Tapi kadang ada yang gini. Apa? Oke, jadi untuk makan nasi gorengnya. Sekarang kita coba. Tapi ada yang gini. Nah, udah jadi. Ini lama banget ya, Mom? Wow, udah kayak nasi goreng seafood banget. Oke, jadi di sebelah sini ada udang juga. Ya, ini udangnya resepnya yang video kemarin. Yang masak seafood. Jadi kalian bisa intip videonya setelah nonton ini. Misalkan penasaran sama resepnya ini juga di sehat. Sama kok ini resepnya. Terus ini air putihnya juga sehat. Tanpa tercampur apapun. Bukan soda, bukan air mineral. Apa itu namanya? Berkarbonasi. Dengan PH24. Ini PH-nya 5, lo. Oke lanjut aja ya. Ini entongnya pakai sendok, Bu. Iya. Aku harus lalaprak, Deddy. Yaudah yuk, langsung kita tuangkan ke piring kita masing-masing. Ini piringnya piring jadul. Kita ambil masing-masing kalau gitu ya, Mom? Iya, iya. Ini sendoknya kecil. Tadi kan di akhir kita lupa ya. Enggak kasih apa namanya? Telur. Akhirnya kasihnya di akhir. Aduh. Jangan lupa ini. Momi bilang tadi sama kerupuk katnya enak. Iya, kerupuk udang apalagi. Waduh, kriuk. Ini minumnya enak lagi apa dong? Teh. Jus. Yuk, sebelum makan kita berdua dulu. Oke, berdua dulu. Amin. Oke, langsung geres. Sebelah dimana ini. Lihat ini enak, Pol. Sumpah, enak Pol. Udah, Pol. Udah, Pol. Ters dulu. Banyak isiannya jadi kenyang isiannya, Bu. Ini tadi masaknya cepet karena baksunya udah dibikin ya, Mom? Ya, jadi. Terus juga dibantu jadi rancang-raancang tadi. Hmm. Kasih udang enak banget, sumpah. Gak, kasih gorengnya karena lagi banget buat coba. Iya, enak. Aku suka banget teksturnya kasar gini. Perbandingannya ya, satu scoop nasi merah. Kan biasanya kalau normal, satu scoop nasi merah itu tiga air. Iya. Kalau sekarang? Satu scoop beras merah. Oh, iya. Airnya dua scoop. Oh, dua. Tapi balik lagi ke merek nasi merahnya sih. Iya. Terus kriteria kalian juga. Jadi guys, kalau misalkan kita back to healthy gitu. Kan suka bosen ya, Mom? Iya. Jadi harus variasi dan juga menambah cita rasa gitu. Misalnya makan. Kayak, kan garam gak boleh banyak-banyak tuh. Iya, kita ganti dengan kayak rempah-rempah yang lainnya ya, Mom. Iya. Jadi kalau siang udah makan berat kayak gini. Iya. Kita biasanya suaranya makannya salad gitu. Iya, back to healthy. Kalau dibeliin bensu enak nih? Gak mau. Bentar aja harus dimin. Ekornya gak dimakan, Mom. Masih gak ekor. Kemarin banyak banget yang komen, Momi kurusan. Iya. Apakah maunya merasakan hal itu? Kalau merasakan banget, seminggu kita turun 4 kg. Wow. Tapi keliatankan ya? Keliatan. Apa yang Momi rasakan sekarang ini? Lebih enteng. Lututnya udah gak sakit. Sumpah. Oh iya? Dulu waktu... Eh, kemarin-kemarin waktu kita masih belum lihat itu. Kayak kita habis buat jongkok, kebersi itu lutut kayak nyut-nyut. Sakit gitu loh. Efek ya? Iya. Itu terlalu berat menahan berat badan yang atas. Berat beban ku yang gue tau. Tuhan, dia pedes, guys. Refill, Bu. Kita punya pertanyaan buat Dedy. Kalau lagi diet, minum air es gak apa-apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kecuali kalau minumnya teh manis es. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan yang kemarin itu gak cuma Momi aja yang naik ya. Aku juga naik berat badan. Katanya kita sering review makanan juga. Makan lahap banget. Naik dari 79-an ke 84. Kebuk tangan. 5 kilo, guys. Yang ku rasain sering tidur. Ngantuk. Ngantuk, yes. Terus lemes, lung lay. Ya kayak hampir gejala anemia gitu. Kalau Dedy bukan gejala anemia. Emang karena peta-petambahan berat badan itu emang bikin ngantuk loh, Des. Iya. Tapi punya Mumi, meskipun dengan berat yang melebihi ya. Tapi semangat untuk merawat anak. Ya kenal ada anak, Pak. Gak ada yang ngasih juga. Kalau ada yang ngasih ya... Tambah mager. Oke, spa mager gitu. Gak tau kenapa Dedy suka kulitnya udang. Ini lo betul gak suka. Makan kayak sama kerupuk. Buat kalian yang udah pernah cobain nasi goreng nasi merah nih. Kami kasih komen. Gak banget. Dedy banget. Dedy banget. Dedy banget. Dedy banget. Dedy banget. Dedy banget. Kedua, saya gimana. Kedua nasi goreng ini, kita sering kelewati memakan ya. Ada pertanyaan buat Mumi. Apa. Manya Dedy emak begini. Maaf. Kak kalau Dedy tetap makan nasi gak sih? Gak sih? Gak, tetap. Makanya nggak tahu Tetep, karbonnya masaknya lupa Meskipun garam juga tetep ya, Mama? Kalau misalnya nggak mau makan nasi, makan bentang, ubi, kabocha, karbo kan? Oke, kok gini nggak bisa berhenti makan udangnya ya? Enak ya, manis banget Tau dah, Mas Wah, jadi habis Langsung begini Oh, ibadah aku nggak ada ya, Mumi ya? Ya iya Sebesar-sebesarnya, Mumi masih besar, baby Habis, kita tumpuk di tengah Kali dulu, waktu pertama kali kenal, aku berdasarkan di belakang Mumi nggak kelihatan apa-apa Kan tadi kurus Gita juga gedenya segini, eh gede segini nggak sih dulu? Nggak punya otot, Bu Siapa? Dulu Loh iya, maksudnya dulu gedenya apa Gita segini? Iya, kayaknya Tapi cuma bedanya lebih gede sekarang Udah Eh, jangan dibalikin nanti itu Oke, buat kalian yang punya resep rumahan Tulis di luar ini Kemungkinan kita bisa ricook Tapi dengan versi healthy-nya Iya, tulis di komen tebel ini Next, mau bikin video apa, tulis juga Misalnya rawan sehat Di peres, itunya kuahnya Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye